Belasan ribu anak PAUD di Ponorogo ikuti pemecahan rekor muri gerak dan lagu anak. Meski berpanas-panasan, mereka mengaku senang. 17.891 siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Ponorogo memecahkan rekor muri. Bagaimana tidak, belasan ribu siswa tersebut memecahkan rekor muri dengan kategori peserta terbanyak pagelaran gerak dan lagu anak. Sama teman-teman, ayah. Sama ayah, sama siapa lagi? Nenek. Nenek. Tadi ngapain? Senam. Senam? Sudah belajar ya sebelumnya ya? Sudah. Panas nggak tadi? Panas sekali. Panas sekali? Capek nggak ini? Hah? Capek? Senang nggak tadi? Senang nggak? Minum, 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 minum. Senang nggak? Angi? Senang nggak. Mereka kompak menggunakan baju dengan nuansa merah putih. Tidak lupa, di kepala mereka ada hiasan dengan nuansa merah putih juga. Mas, gimana saatnya kita memberikan sesuatu yang paling baik kepada anak-anak kita? Kita putus sama mereka melihat dan melirik. Ini membuat suara, semua energi akan. Ini loh kita putus pindikannya yang baik, kita semua itu terlibat. Tidak sempat tentu kita, Pak, mendatangkan sekian banyak anak-anak ini. Ya memang, selesai tapi karena kedatangan yang selesai dari Kepala Dina, dari PAUDI, dari IGTKI, PGR, semua maka bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Wali Street, Ibu-Ibu, Kepala Dina semua biaya yang berlibat dan pas berjasa. Jadi pada hari ini, 14 Juni 2023, kami dari Posium Rekor Dunia Indonesia sempat dihadir ke Kabupaten Monorogo untuk menikmati kegiatan kebanyar paut yang merupakan adunan tahunan dan selalu ditandai dengan pencatatan rekor muri. Kali ini mengambil tajuk rekor pagelaran surah dan lagu oleh anak usia jenis terbanyak, ada 17.891 peserta dari 21 pejamanan di Kabupaten Monorogo. Kegiatan ini resmi kami cari muri dan kami anugerahkan pihak penghargaan kepada Pak Taksa, yaitu PAUDI Monorogo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Monorogo, dan juga Ketua IGTKI, UTI, PGRI, dan Jumbalusi Kabupaten Monorogo. Ega Patria, JTV, Ponroogo.